Punya pilihan unik dalam memadu-padangkan style fashionnya. Pengen tau? Yes she is. Fashion adalah sesuatu yang tidak pernah lepas dari pandangan setiap wanita. Hal tersebut pun dirasakan pula oleh presenter muda dan cantik, Konsita Karolin. Ia tidak takut untuk memadukan beberapa style fashion sesuai dengan gayanya sendiri. Dan saat ditanya mengenai style apa yang paling ia sukai, inilah jawaban dari gadis berusia 19 tahun tersebut. Gaya aku apa ya? Sebenarnya aku gak punya tipe atau style tersendiri, cuma kalau aku pengen feminin tipe-tipe feminin, kalau misalnya emang pengen lagi agak tomboy-agak tomboy, justru kalau sehari-hari aku lebih banyak meniru gayanya Damon Albarn from Blur. Cita mengaku Damon Albarn yang menjadi inspirasinya. Justru ia anggap bukan sebagai fashion icon dan kerap hanya menjadi sumber inspirasinya dalam berpakaian sehari-hari. Sebenarnya dia bukan fashion icon, atau bukan orang yang aktif di runway, bahkan gak ada hubungannya sama fashion sama sekali. Jadi kayak gaya berpakaiannya Damon Albarn yang di video clip yang lama ya, kayak Song 2, terus Park Live gitu kan ini bener-bener pake plate shirt, pake t-shirt, jeans sobek-sobek, dan converse gitu. Nah aku sehari-hari sebenarnya seperti itu. Cuma kalau untuk disuruh formal, lebih ke street fashion aja, sering liat-liat lookbook, terus liat gaya-gaya orang kalau di jalan, baru aku tambahin sama gaya aku sendiri gitu aja sih. Selain cara berpakaian, hal identik lain dalam fashion adalah rambut. Dengan rambut pendek barunya, apa saja yang kita lakukan agar tetap nyaman? Belum ada setahun rambut aku pendek, udah ganti empat warna. Kayaknya mau aku gelapin, abis ini mau aku hitemin mungkin, tapi tetap dengan length yang sama, tetap dengan panjang yang sama. Karena satu, kalau mau siaran cepat siap-siapnya. Nah dua, gak ribet gitu. Kalau mau olahraga atau apa, gak perlu dikit-dikit, udah tinggal giniin dikit, selesai. Lalu bagaimana dengan sepatu? Sepatu seperti apakah yang sangat ia sukai? Sneakers. Karena aku ngoleksi sneakers banget, dan justru kalau orang lain milih baju, baru milih sepatu, aku kebalik. Aku pilih sepatu dulu, nah nanti bajunya yang menyesuaikan. Karena menurut aku, apa ya, statement aku tuh ada di sepatu, dan orang-orang pasti kayak, cheat gila ya lu tuh pake sepatu beda-beda, terus kayak ada kebanggaan, tersendiri aja, kalau baju justru menyesuaikan. Setelah berbagi informasi, mengenai fashion unik yang ia kenakan, kali ini, Konsita Caroline, akan berbagi tips mix and match, untuk good people. Check this out. Sure, tips buat mix and match baju. Wear something comfortable, karena once kamu merasa nyaman, nantinya juga akan lebih gampang bergerak. Terus sesuaikan juga sama tempatnya, jangan sampai salah kostum, di tempat yang gak sepantasnya, dan yang paling penting adalah, pake sepatu yang enak dipake. Karena kalau udah stylenya asik, tapi terus sepatunya kegedean, atau mungkin sepatunya lecet, jalannya jadi gak bagus, akan keliatan maksa gitu. Jadi tips aku cuma tiga itu, pake yang nyaman, sesuaiin tempat, sama pake sepatu yang nyaman. Itulah tadi cerita dari Konsita, mengenai fashion uniknya. Bagaimana good people, tertarik untuk mencoba? Si comfort atau kenyamanan ya, menjadi sebuah kewajiban juga nih. Siapa ternyata saya sama Konsita Keralain? Koleksi swickers ya, yang biar comfy, geraknya juga lebih seru, lebih enak. Dan jangan lupa tersenyum, kalau udah pake-pakeannya oke, harus senyum, biar keliatannya oke terus kan. Satu lagi, update di Pat, Instagram, sama Twitter. Oh, OTP ya. Alright, well good people, sekarang saat buat kami, untuk pamit untuk diri ya, karena sudah satu jam kami hadir untuk Anda. Iya, tapi jangan lupa untuk menyaksikan kembali Entertainment News nanti jam setengah lima sore ya. Alrighty, so have a good good day, good people. And bye. Terima kasih.